Usia sudah senior, usia sudah dewasa, sudah lebih dari 45 tahun, tapi hidupnya masih biasa-biasa saja. Belum ada mobil, belum ada tabungan, belum ada rumah, dan merasa bahwa hidupnya tidak nyaman. Kemudian karena usia sudah 45 tahun lebih, menganggap ini sudah nasibku, ini sudah takdir Tuhan. Banyak orang yang merasa seperti itu, kenapa? Karena merasa sudah lelah menjalani hidup, sudah capek hidupnya, apalagi sudah usianya sudah 45 tahun, apalagi yang lebih dari 50 tahun. Saya bertemu seorang kawan, kawan ini usianya sudah di atas saya gitu ya, hampir 50 tahun, mungkin masih 47an. Dia kemudian mengeluh bahwa rumahnya masih belum lunas, masih KPR, kemudian anaknya butuh biaya, dan dia merasa bahwa sudah bekerja puluhan tahun, tapi tidak punya apa-apa. Dan dia bilang ke saya bahwa, apa ini salahku? Apakah ini karena dosa-dosaku? Apakah ini karena Tuhan sudah menghukumku seperti ini? Apa salahku sehingga Tuhan sudah menghukum aku seperti ini dan membuat hidupku seperti ini? Kata teman saya itu. Ini yang kita bahas di Odo Video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Patama. Buat Anda yang pertama kali mendengarkan cahaya kehidupan, saya adalah pengisi suara di video ini. Kemudian saya juga menulis banyak buku tentang pikiran. Ada 10 kajapan pikiran, ada buku Alfa Telepati, ada buku Kitab Kunci Penarik Rezeki, ada buku Kitab 101 Kalimat Sugesti. Buku-buku saya memang premium, harganya juga mungkin bagi sebagian Anda mengatakan itu mahal tapi sesuai dengan isinya karena memang tujanya untuk merubah menset Anda, untuk merubah hidup Anda dengan segala panduan di dalamnya. Saya tiga hari ini memberikan kelas platinum ke sepasang suami istri dari Mojakarta, masih muda, umurnya 30 tahun. Yang suami 31 sepertinya, yang istrinya 29 gitu ya dan mereka belajar bersama di kelas tiga hari ini, mereka saling melengkapi, saling diskusi dan kemudian merancang hidupnya ke depan. Ini yang saya suka kalau yang belajar itu suami istri gitu ya, sudah menikah kemudian berpasangan dan mereka saling Menyamakan semua program di kepalanya, saya bantu untuk meluruskan, saya bantu untuk mengajarkan ini loh harusnya berpikirnya, ini loh harusnya caranya. Dan mereka pun tersenyum bahwa kalau gini anak ya, kalau suami istri kemudian berani diskusi, buat impiannya, pasti hidupnya nyaman. Dan dia bilang bahwa suaminya dulu yang ikut pertama kali kelas AMC, mengejarkan istrinya bagaimana berpikir dan istrinya juga setuju kemudian merubah. Dan dia bilang bahwa kami sekarang jauh lebih baik, kami sekarang sudah lebih lancar rezekinya, bahkan anak saya lebih sehat. Dulu katanya diganggu gaib dan sebagainya. Ketika pakai rumah saya AMC, itu semua sudah selesai masyarakat. Nah ini jawaban dari kawan saya tadi. Sebagian orang ketika dia sudah masuk usia 45 tahunan, 50 tahun, tapi hidupnya belum ada rumah yang bagus, belum punya tabungan di atas 1 miliar. Kemudian merasa bahwa hopeless gitu ya, tidak ada harapan dan menganggap itu sudah takdirnya, sudah jalan nasibnya. Bahkan tadi mengatakan bahwa itu hukuman dari Tuhan. Ini konsep yang keliru sebetulnya. Jadi kalau ada penceramah yang bilang seperti itu, penceramahnya kurang ilmu dan sebaiknya Anda tidak dengarkan gitu ya. Karena sangat-sangat salah ketika Anda punya pemahaman, Allah itu menghukum, Allah itu menguji. Tidak, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Arohman dan Arohim. Ini yang harusnya diajarkan oleh para penceramah itu. Konsep ini yang harusnya disebarkan bahwa Allah itu, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Sehingga mustahil memberikan hukuman kepada makhluknya. Mustahil memberikan kesulitan kepada makhluknya. Hidup Anda itu hasil dari rancangan Anda sendiri. Itulah kenapa kita ketika dari muda perlu merancang hidupnya. Perlu memprogram hidupnya dengan benar. Sekali lagi dengan benar. Memprogram hidup itu ada ilmunya. Memprogram hidup itu ada caranya. Bukan asal sekedar buat impian, sekedar afirmasi. Itu tidak ada gunanya. Kawan saya tadi ini, dia lulusan S2 gitu ya. Tapi tadi hidupnya ya hanya pakai mobil yang tanda kutip yang standar, yang murah itu. Dan dia merasa bahwa harusnya saya tidak di sini. Harusnya saya dengan ilmu yang dia punya, dengan skill dia yang punya gitu ya. Dia harusnya bisa lebih kaya. Kata teman saya tadi. Tapi saya bilang, itu karena kamu tidak memprogramnya sejak muda. Karena kamu tidak merancang hidupmu dengan benar. Bahkan dia bilang ke saya, kamu beda Fir. Kamu sekarang hidupnya jauh daripada aku. Rumahnya besar, mobilnya bagus, bahkan suka sekali santai, jalan-jalan. Dan itu yang aku mau. Saya bilang, itu bedanya. Kepala saya sama kepala kamu, saya bilang. Nah, ini yang membuat orang itu berbeda hidupnya. Bukan karena dosa-dosanya. Bukan karena Tuhan menghukum, bukan. Tapi karena rancangan yang ada di kepalanya. Blueprint kehidupannya yang berbeda. Yang satu, tidak pernah merancang hidupnya. Yang satunya, dari muda sudah memplanning hidupnya. Sudah memprogram hidupnya. Sama seperti pasangan suami istri tadi. Dia, bajak platinum. Kita belajar bagaimana memprogram hidup. Membersihkan semua hambatan-hambatan di diri kita. Bagaimana membersihkan semua penghambat. Semua logika yang menghambat tercapainya impian. Percuma berafirmasi. Percuma buat buku impian. Dan kalau masih banyak ketakutan-ketakutan. Masih banyak penghambat yang ada di kepala kita. Ini yang perlu dikenali. Kemudian, diubah dengan benar. Lalu, baru merancang hidupnya. Ketika sudah bersih. Ketika sudah clear di pikirannya. Nah, barulah belajar bagaimana merancang kehidupan. Itu kenapa saya butuh tiga hari di kelas platinum untuk membersihkan program-programnya. Mengenalkan siapa Anda. Dan baru merancang kehidupan. Sehingga apa? Hidupnya berubah. Dan inilah tujuan dari kelas AMC. Terutama yang platinum untuk mentransformasikan hidup Anda. Makanya, lebih nyaman memang suami istri. Lebih nyaman memang pasangan Anda. Anda juga bawa. Anda juga ikutkan. Supaya apa? Ada dua kekuatan. Ada dua power. Yang saling melengkapi. Dan tentunya, membuat hidup Anda jauh lebih sempurna. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat. Salam kaya. Salam cerdas. Dari saya, Firman Patama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Dari awal sampai yang video terakhir. Saya cerdakan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Caya Kehidupan. Tentu, kamu sudah nonton banyak video di Caya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya. Kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga, kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Caya Kehidupan. Terima kasih telah menonton.